Kelakuan dari orang-orang Nasrani itu, dia punya ilmu, dia tahu, tapi dia nggak mau pakai. Dia seperti babi gayanya itu, seruduk-seruduk saja. Makanya gerakan mereka kristianisasi dan lain sebagainya gencar. Mengerikan, Bu. Kalau kita dulu klaim 99 persen rakyat Indonesia Muslim, sekarang nggak bisa. Catatan terakhir yang saya mengerti 85 persen. Berarti sudah degradasinya turun banget gitu loh. 14 persen kita sudah turun. Tergerus umat kita, berpindah agama. Lalu apa kira kita? Kita distrategikan oleh mereka, kalau bicara tentang begini, ini namanya fundamentalis ekstremis. Kalau kita bicara begini, ini namanya tidak menjaga persatuan. Bagaimana? Kita mendengar kata-kata yang di ucapkan oleh seorang dokter, Pak Egi Sujana. Kita tahu beliau punya ilmu pengetahuan yang tinggi. Orang hebat. Orang top beliau. Orang yang dihormati oleh kalangannya. Yang paling penting adalah beliau ini orang yang sangat dihormati oleh orang-orang yang ada di sekitar beliau. Tetapi sangat kita sayangkan ketika kita mendengar setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir lidah beliau. Kata-kata yang tidak pantas di ucapkan oleh seorang profesor. Oleh orang yang punya ilmu. Tetapi tidak punya adab. Tidak punya etika. Tidak punya sopan santun. Apakah tidak ada kata-kata lain yang lebih pantas di ucapkan oleh seorang profesor. Sehingga harus mengeluarkan kata-kata seperti babi. Disamakan dengan binatang. Ini kenapa? Begitu bencinya terhadap orang yang tidak seiman seakidah seagama dengan dia. Bahkan beberapa waktu yang lalu sudah agak lama Bapak Ibu. Pak Egi Sujana juga pernah meminta kepada pemerintah supaya ajaran di luar ajarannya agama dia. Itu diminta supaya dihapuskan oleh pemerintah. Dibubarkan. Ini kenapa? Ada apa? Kenapa begitu benci terhadap agama lain? Terhadap penganun agama lain? Bukankah di dalam iman Pak Egi Sujana. Ada kalimat. Bagaimana hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia? Tidak dikatakan disitu hubungan dengan orang yang seagama, yang seiman, yang sepemahaman, yang seakidah. Tidak. Tetapi yang namanya manusia, yang namanya orang, mau dia dari agama manapun, dari golongan manapun, dari suku, ras manapun, kamu harus berhubungan baik. Jadi istilahnya kita harus menunjukkan bagaimana karakter kita adab, budi, pekerti, sopan, santun kita kepada orang lain. Yang khususnya kepada orang yang tidak seiman, seagama, seakidah, sepemahaman dengan kita. Sehingga mereka bisa melihat rahmatan lil'alamin di dalam diri kita yang mengaku beragama Islam. Karena agama Islam dikenal dengan istilah rahmatan lil'alamin. Anda harus menunjukkan ini Pak Egi. Tunjukkan kalau Islam itu rahmatan lil'alamin. Dan Anda harus menunjukkan dari perbuatan, dari sikap, dari tingkah laku, dari perkataan Anda. Sehingga orang di luar agama Anda benar-benar menghormati dan menjunjung tinggi agama Anda. Kalau Pak Egi baca sejarah, di saat Islam masih sedikit pengikutnya. Ini sejarah ya. Ketika Islam masih sangat sedikit pengikutnya. Belum banyak. Istilahnya, di saat orang Islam tertindas atau ditindas, itu Nabi Muhammad bersama dengan pengikutnya, meminta bantuan kepada seorang Raja Nasrani. Raja Habsyah. Dan disambut baik oleh Raja Habsyah. Bahkan disediakan tempat sholat, tempat ibadah oleh Raja Habsyah. Sampai Raja Habsyah mengatakan kepada, kepada rakyatnya, siapapun yang melawan dan memusuhi, Muhammad beserta kaumnya, atau umatnya, orang itu berhadapan dengan aku, dan orang itu memusuhi dan melawan aku. Saya ulangi. Kata-kata Raja Habsyah kepada rakyatnya, siapapun yang melawan Muhammad dan kaumnya, dan umatnya, maka orang itu melawan aku. Ini yang dikatakan oleh Raja Habsyah, kepada rakyatnya. Begitu Raja Habsyah, Raja Nasrani pada waktu itu, menghormati Muhammad beserta umatnya, dikarenakan mereka waktu itu dalam keadaan terdesak. dalam keadaan yang bisa dikatakan terdesak, putus asa, dikarenakan dianyayah, ditindas. Siapa yang menindas? Arab jahiliyah, kaum Quraish. Nah, sehingga Nabi Muhammad meminta pertolongan, bantuan kepada Raja Habsyah, dan diberikan perlindungan oleh Raja Habsyah. Siapa yang melawan Muhammad beserta kaumnya, beserta umatnya, maka orang itu melawan aku. Disediakan tempat sholat lagi oleh Raja Habsyah. Benar-benar lindungi. Seperti teman, seperti sahabat, seperti rakyatnya. Padahal itu tidak seiman, tidak seagama. Namanya juga Raja Nasrani. Raja Habsyah, seorang Nasrani yang sangat taat. Nah, ini Pak Aigi harus melihat sejarah. Belum lagi Pak Aigi harus melihat, ya. Bagaimana ketika Nabi Muhammad mengalami wahyu, ketika Nabi Muhammad menyendiri di sebuah gua, atau di sebuah tempat. Setiap apa yang Nabi Muhammad alami, beliau bertanya kepada seorang pendeta, Naufal bin Warakah atau Warakah bin Naufal. Apapun yang dialami dalam mimpi, yang menafsirkan mimpi, pengalaman spiritual Muhammad, itu ditafsirkan, dijelaskan oleh pendeta. Ya, oleh pendeta yang bernama Naufal bin Warakah atau Warakah bin Naufal. Ini harus lihat. Jangan, ya, jagalah sopan santun, adab, bodi pekerti, akhlak. Al-adab, fokal ilmi, adab itu di atas daripada ilmu, bagian daripada ilmu. Kita punya ilmu pengetahuan, kalau tidak punya adab, tidak ada orang yang menghormati kita. Oke, teman-teman sekalian, Egi Sujana pernah berkata bahwa selain daripada agama Islam, harus dibebarkan, karena tidak sesuai dengan Pancasila, menurut Egi Sujana. Ya, tentu kita tidak persoalkan soal agama, seperti yang disampaikan tadi di dalam cukupikan videonya, tentang berapa persen teman-teman muslim yang beragama muslim, berapa persen yang beragama kristen, berapa persen yang beragama konghuju, buddha, hindu, dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting adalah, bagaimana kita bisa bekerja sama, karena tidak ada tujuan waktu bangsa ini didirikan, itu untuk satu golongan agama tertentu saja. Tetapi semua pihak mengambil bagian dari seluruh elemen masyarakat, dari berbagai agama, suku, itu mengambil bagian berjuang untuk kemertikaan bangsa dan negara kita. Artinya, pernyataan Egi Sujana ini blunder, karena tidak sesuai dengan konstitusi. Ya, aktivis sekaligus pengacara Egi Sujana menyebut ajaran agama selain daripada Islam, harus dibubarkan. Hal ini disampaikan dalam sebuah cuplikan video yang kembali diunggah di akun Twitter. Sebenarnya, ini videonya sudah lama ya, pernyataannya itu menjadi sebuah viral pada saat itu. Dan sampai saat ini, pernyataannya itu tidak diproses secara hukum. Ajaran agama selain Islam harus dibubarkan, kata sarjana hukum lulusan Universitas Diayabaya itu. Seperti terunggah melalui akun Hurikorn, tampak Egi Sujana menegaskan bahwa tidak ada ajaran agama selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Seislamlah yang menurutnya, hanya Islamlah yang menurutnya tidak bertentangan dengan dasar negara Indonesia katanya. Nah, sepengetahuan saya mungkin sebatas, terbatas, tapi bolehlah diuji secara intelektual katanya. Tidak ada ajaran agama selain Islam, ingat ya, garis bawah Islam, yang sesuai dengan Pancasila selain daripada Islam bertentangan yang lain itu. Ia pun mencoba mencontohkan sejumlah agama lainnya seperti Kristen yang menganut Trinitas. Ya, saya mau beritahu bahwa pernyataannya ini rangka dari ketidakpengetahuannya tentang Trinitas ya, Tritunggal. Lalu Hindu yang berpaham Primurti dan Buddha yang bahkan tidak memiliki konsep ketuhanan sebagai bukti keabsahan argumennya katanya. Karena Kristen, Trinitas, Hindu, Primurti, Buddha, setengah tahun saya tidak punya konsep Tuhan kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang si Dharthaga Utama ajarkan katanya. Dari sanalah Eki Sujana kemudian berani menyimpulkan bahwa semua agama selain Islam di Indonesia bertentangan dengan sila ketuhanan yang haesah itu di tubuh pancashila. Jadi, ajaran-ajaran yang lain selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Dengan dasar yang demikian, ia selalu meminta agar semua agama selain daripada Islam dibubarkan atas nama hukum yang berlaku. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi konsekuensi hukum. Jika perhukum kita terima maka hukum berlaku berkekuatan hukum tetap dan meningkat. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain daripada Islam itu harus diubarkan menurut Eki Sujana ya. Ya, Sang pengunggah video ini pun membanta ia menilai Eki Sujana egois dengan argumen seperti itu. Kita belajar agama dari mana si Eki ini. Ya, karena Islam yang aku pelajar itu toleran dan belum pernah mengajarkan egois. Sebab itu ulama-ulama membentuk negara ini dulu bukan negara Islam. Akun PRNST juga tindakan Eki Sujana sudah terlaluan berpotensi mengancam kedamaian. hidup sebagai warga negara Indonesia. Ini sudah kelewat batas kalau kita biarkan terus ini bisa bahaya menimbulkan kebencian dan perpecahan di Saudi, Musil, Malaysia, Kurni, banyak warganya yang non-muslim. Mereka damai-damai saja. Pemilik akun yang lain juga menyebut Arogan bahkan ia mengolokkan menggolongkan sebagai kelompok radikal yang selama ini berkicau. Ini namanya arogansi terhadap agama terbentuk jelas di Tokidia pada simbol HDI berarti jelas manusia munafik satu itu satu golongan dengan radikal. Sementara akun lainnya juga mengingatkan Eki Sujana bahwa Indonesia merdeka karena partisipasi semua pihak termasuk dari golongan agama yang Eki berdentangan dengan Pancasila jadi udah gila kayaknya orang katanya berkikir NKRI dia dan keturunan dia yang memerdekakan NKRI merdeka karena partisipasi seluruh rakyat Indonesia bukan konta yang maksudnya oke terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai tulis komentar Anda di kolom yang tersedia di bawah ini berikan tanggapannya supaya kita saling memberikan motivasi inspirasi dan membuka wawasan untuk kita membangun bangsa dan negara kita gunakan akal sehat seperti yang disampaikan terus oleh Adi Armando supaya kita bisa mengalami kemajuan kemerdekaan sesungguhnya yaitu kemerdekaan secara akal pikiran karena terbanyak orang tidak menggunakan akal sehat dan pikirannya untuk kehidupannya